Ikan patin adalah ikan yang memiliki sensasi tarikan tersendiri ketika kita memancing ikan ini. Hal ini disebabkan karena tarikan ikan patin yang luar biasa memacu adrenalin pemancing. Akan tetapi, ada satu kondisi yang menyebabkan ikan patin tidak memakan atau menyembah pemupang si pemancing. Hal ini tentunya membuat kita kesal bukan? Bukan tetapi, pada video kali ini kami akan memberikan pemupang ikan patin yang luar biasa makan alias mabok makan. Simak videonya sampai ke tas ya kawan-kawan semuanya. Dajikan umpan ikan patin di kolam yang susah makan. Pertama, teman-teman harus menyerahkan kertas agar tidak lupa ya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ikan patin ini cenderung menyukai kondisi perairan yang luar. Artinya, banyak tangkai bumbuan air dan binatang-binatang yang ia makan. Ikan yang menjadi salah satu gunungan para pemancing ini seringkali dijadikan sebagai ajang untuk lomba atau sejenisnya karena kekuatan yang diberikan oleh ikan ini. Tentu saja, untuk pemancing patin, perlu memperhatikan jenis kekuatan yang diberikan atau yang digunakan. Berikut kami sajikan resep umpan pertama ikan kecil. Ikan patin sangat menyukai jenis ikan-ikan kecil, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini menyukai sebuah karnifora. Yang kedua, umpan kata. Jenis kata yang menjadi umpan ikan patin adalah yang berukuran kecil. Kemungkinan patin tidak akan menyukai jika ukurannya terlalu besar. Yang ketiga, umpan udang. Udang juga termasuk ke dalam kati agori umpan alami untuk memancing ikan patin. Yang keempat, umpan cacing tanah. Cacing biasanya dapat kita temukan secara gratis dan cuma-cuma di sekitar rumah yang naskah. Yang kelima, umpan tepung udang. Bahan yang diberikan sebagai berikut, tepung pelet, telur buah butir, pelet, seribu, dan tepung udang. Caranya cukup mudah, yaitu rebus terlebih dahulu telur, kemudian kupas kulitnya dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian campurkan sebuah buah, aduk sampai rata, kemudian tambahkan minyak sedikit-sedikit. Keenap, umpan tambahan susu keju. Bahan yang digunakan, roti tawar, pergupan, daun serai, keju kraf kecil, serta susu saset. Cara mempahannya cukup mudah, yaitu dengan merah yang kecil, daun serai, kemudian blender. Setelah dibelender, semuanya kecuali roti dan pergupan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Keenam, adalah umpan tambahan susu keju. Kemudian, teman-teman bisa baca sendiri. Ketujuh, umpan tepung dan kelapa. Kelambahan yang disiapkan adalah 1 kasa pisang jawara, 1 kubutuk kelapa, dan 2 kakang tempe. Tepung baru ya. Cara meraksinya, dengan lembangan kelapa tadi, dan teras. Kemudian ambil santannya, kemudian tambahkan air bersih. Kemudian blender tempe dan aduk sampai rata, lalu tuangkan ke dalam wadah dan tutup rapat, biarkan selama 3 hari agar terfermentasi. Tambahkan esen jika digunakan. Itulah teman-teman, berapa umpan ikan patin liar, yang susah makan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!